Selamat datang di Wonosari Gunung Kitul, lantai 2-nya Yogyakarta. Wonosari Gunung Kitul adalah salah satu kabupaten yang ada di Yogyakarta. Dahulunya pada masa purba, Gunung Kitul merupakan wilayah laut dangkal di dalamnya terdapat gunung-gunung api. Karena pergeseran bumi dan letusan gunung-gunung api bawah laut, kemudian tempat ini sedikit demi sedikit selama jutaan tahun akhirnya menjadi wilayah dataran tinggi Kars yang sungguh indah. Di wilayah ini terdapat banyak gua-gua yang disebabkan karena peristiwa alam. Dan banyak manusia purba jenis homo sapien mulai berdatangan ke Gunung Kitul dan tinggal di sana. Halo Sobat Tombok Kangen, kali ini saya berada di situs Sokoliman, yaitu situs penampungan benda-benda megalitikum yang ditemukan di area Sokoliman Wonosari Gunung Kitul. Dan benda-benda ini dulu digunakan oleh manusia purba yang hidup dan tinggal di sekitar Wonosari Gunung Kitul. Dan di belakang saya ini adalah menher di era manusia purba yang hidup dan tinggal di Wonosari Gunung Kitul. Seperti apa benda-benda megalitikum peninggalan manusia purba yang ada di Wonosari Gunung Kitul? Yuk kita saksikan. Manusia purba jenis homo sapien mulai berdatangan ke Gunung Kitul setelah keadaan alam Gunung Kitul menjadi wilayah perbukitan Kars yang banyak gua-gua alam. Mereka pindah dari Pacitan, melewati Lembah Kars Wonogiri, kemudian melalui jalur pengawan Solo Purba hingga sampai pesisir selatan Gunung Kitul. Mereka mencari daerah cekungan karena di daerah tersebut adalah daerah subur. Cekungan Wonosari dialiri Sungai Oyo yang bermuara di Sungai Opa. Karena kesupuran, maka banyak manusia purba yang hidup dan tinggal di sana dan membentuk kebudayaan di sepanjang Kali Oyo. Situs sejarah purba kala terbesar yang datang dari era ini ada di kawasan Sokoliman. Dan saat ini kami, tim Tombok Kangen, berada di situ Sokoliman, tempat penampungan batu-batu megalitikum peninggalan manusia purba. Mari kita bersama melihat artefak-artefak manusia purba yang ada di sini. Ini adalah salah satu menhir yang ada di Sokoliman. Menhir adalah suatu tugu yang terbuat dari batu besar digunakan untuk tempat memuja arwah nenek moyang. Menhir di sini berbeda dengan menhir yang lain. Menhir ini berornamen di pahat satu batu mempunyai dua muka. Telah menjadi bukti bahwa sejak zaman keras sejarah telah ada peradaban di Gunung Kidul. Dan nilainya mempunyai teknologi yang lebih maju dari wilayah yang lain. Di sini masih ada sebanyak 137 menhir. Ini adalah menhir-menhir yang ditemukan di sekitar situs Sokoliman. Ini adalah salah satu semacam punden berundak. Punden berundak merupakan suatu bangunan yang terbuat dari batu. Dan batu ini disusun berundak atau bertingkat sebagai tempat pemujaan. Di sini terdapat lima buah kubur batu dan tujuh buah papan kubur batu. Kubur batu adalah tempat menyimpan mayat. Kubur yang dibentuk dari beberapa buah batu seperti papan disusun secara langsung dalam lubang kubur yang telah disiapkan. Situs Sokoliman terletak di dekat rumah dan perkebunan penduduk. Di kawasan perkebunan penduduk banyak menemukan jenis kubur batu yang terbuat dari batu gampeng. Dan di atasnya itu terdapat serpihan tulang-tulang yang diduga tulang manusia purba yang telah dikuburkan. Sebenarnya kawasan di sekitar situs Sokoliman ini dulunya adalah kawasan perkebunan manusia purba. Oke, bagi kalian yang ingin berkunjung melihat langsung situs peradaban purba di Sokoliman, ada di Dusun Sokoliman, Desa Bejiharjo, Karangmojo, Gunung Gitul. Semoga liputan ini bermanfaat buat kalian semua. Salam dari kami, salam tombol kangen. Dadah, 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 dadah. Dadah, 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 dadah.